Saga Sini Uku Unda Nante Iye Naik Suara gue yang gak cicak kebelet, biar aku lagi kejepit dan lain-lain itu wawww fine aja Karena ingin gue bahas kali ini itu adalah tentang sebuah postingan yang lagi-lagi dari grup kebanggaan kita semua Disini ada sebuah posting yang di-share oleh Azalea Disitu dia ada gambar yang diambil meme dari Om Sol Leveling Disitu ada tulisan, alasan di Seeker pantas menjadi anime romkom terbaik 1. Memiliki story yang konsisten dan gak bikin ngantuk 2. Komedi mengucuk perut, trince 3. MC berwibawa, labil cowp Dan juga gak konsisten lagi Dan juga goblok 4. Heroin waifuable semua apalagi mama-mamanya, nah ini bener 5. Feel dan romancenya berasa, bener 6. Grafis dan asal membajakan mata karena studio sama dirinya kelas atas Di saat sentiga kurilis disitulah semua heroinmu tunduk Grafis dan art style, buatan staff ngawur Anime Niseko itu yang paling pantas bikin tuh GC staff, bukan staff Studio staff Tapi kalo dibilang grafis dan art style bagus, ya beneran bagus Cuma season 3 nya mana? Memang gue nunggu banget Tapi apakah layak Niseko menjadi anime romkom terbaik? Ya kagak lah cuy Gimana ceritanya anime romkom itu berasal dari anime kayak gini? Pertama, gue gak akan membahas tentang manganya Karena kita membahas tentang anime Anime cuma berakhir di season 2 gitu Ya kan? Season 1 ada 22 episode, season 2 ada 12 episode Dan bagi gue, apakah itu cukup untuk anime anime? Jawabannya gak sama sekali Dan emang kalo dibilang anime nya itu Alurnya aneh gitu kan Alurnya loncat loncat gitu kan Lu bayangin aja ya Di episode 6 season 2 kita diperkenalkan Haru Onodera Adiknya Kosaki Di episode 7 baru dikenalin ceritanya gitu kan Itu kan udah gak konsisten Alurnya mana bos? Lompat lompat ya chapternya gitu Lu kira ini kodok gitu Ini anime bagus ini Cuman kalo dibilang level waivu Gue gak komplain Emang waivu nisekoi itu ada di puncak tertinggi gitu kan Kalo misalnya anime dengan waivu waivu terbaik gitu kan Maka menurut gue nisekoi itu satu anime Dengan deretan atau list waivu waivu kan atas gitu Karena itu emang faktanya seperti itu Kalo misalnya gue nyari romance comedy Gue makan lebih demen Itu tuh Apa dari gimana disini ya? Gue lebih demen ini The World Get Only Knows Lalu ini kaguyasama Lalu ini apa cu? Ini logonya kecil kak tuh tulisannya Bentar muka gue Ini logonya gak tau lagi gue Black Lover apa ya? Langsung ntai zai Kalo logor ininya Ya gue akuin sih Bagus nisekoi Kalo Boku Band Ya bagus nisekoi Kalo Kanojo Mo Kanojo Ini cerimjo Kalo yang ini Ini Quenstel Oh Gotobun Bagus nisekoi Nah Apakah kalo misalnya secara romcom nisekoi itu bagus? Jawabannya adalah Iya Secara romcom bagus Tapi kalo misalnya dibahasin secara story Nggak sama sekali gitu kan Storynya itu Nggak konsisten gitu kan Terlalu banyak filler gitu Udah kayak nonton Naruto gitu kan Tapi ini fillernya itu Malah diisi hal-hal yang jauh lebih random gitu kan Gue lebih demen dengan kaguya Biarpun dia itu Banyak sekali yang namanya filler Tapi tetap esensi sebagai Brain Love War Tetap jalan Dan dibandingkan lagi dengan horinya Memang romcom ya Gue nggak bisa bandingin Karena yang bagus nisekoi Nah kalo dibandingin dengan The What Got On Linos Di gambar sebelah kiri itu Menurut gue Lebih bagusan nisekoi Nah kenapa? Karena komedi Sebelah yang itu 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 anime haram cuy Itu mah nggak niat pacaran itu cowoknya itu Kalo si Raku niat pacaran Dan yang paling penting dari sebuah cerita romcom adalah Ada dua insan saling mencintai gitu kan Disini Raku suka Kosaki Kosaki suka Raku Cuma mereka tuh ada di puncak penderitaan Maksudnya puncak penderitaan itu apa bang? Puncak penderitaan itu adalah saling mencintai Tapi tak saling mengetahui Itu puncak penderitaan bosku Jadi dari gambar ini Kalo dibilang dikasih judul King Masih belum pantas gitu Tapi kalo jadi top tier SSS Itu pantas banget gitu kan Karena emang nisekoi adalah satu karya besar Yang berakhir dengan perang terbesar juga Belum ada lagi anime yang punya perang lebih besar Daripada perang war nisekoi itu sendiri Sejarah telah mencatat 3 tahun war nisekoi itu yang paling hebat sepanjang sejarah Dan gue beruntung juga saksi Dan bisa jadi pasukan Jadi general utama Ketika war perang nisekoi itu terjadi gitu Mungkin nanti gue akan bahas tentang sejarahnya gitu ya Oke Jadi itu aja sih pembahasan yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watching gue si R.Y. dan sampai ketemu di video gue Lah ini ya Kayaknya asik tuh ngebahas war nisekoi gitu kan Kalo perlu nanti cari narasumber dari para pejuang-pejuang perang Itu kayaknya asik juga gitu Hahaha